Lihat, better everyday life. Jadi, apa nih? Gak apa-apa, Sandre. Yang nonton juga masih mahasiswa, kok Mas? Oh gitu, keren saya. Dibuka gitu, ada banyak viewers. Pede itu ya. Oke, tadi saya memangnya saya jadi lupa. Oh iya ini, jadi kita punya visi create better everyday life for the many people. Dan we believe better home, create better everyday life. Karena kan memang core business kita juga di home furnishing ya. Jadi, mungkin yang membedakan kami dengan industri lain atau toko furniture lain ya, kita punya visi yang, kita bukan cuma jualan furniture, tapi kita juga punya visi untuk create better everyday life for the many people through home furnishing. So, what we do is bukan cuma jual kursi, tapi kita jual working solution misalnya. Seperti itu. Jadi, aim kita lebih besar lagi dari hanya sekedar jual furniture. Terus, oh, nggak ganti nih ya. Nah, terus ini sedikit perjalanan IKEA Indonesia, ini belum juga. Pertama ada di IKEA Alam Sutra, saya dulu bergabung di sana, 2014. Kemudian, cukup lama vakum, sampai ada toko baru di 2019, tapi in between kita punya pick-up point. brand Bandung sendiri sebenarnya pernah, duluan itu ada pick-up point namanya. Mungkin ada yang pernah, sempat belanja dulu ya, belanja di IKEA, terus ngambil pick-up point-nya di KBP juga, tapi di depan. Kalau sekarang kan tokonya agak di belakang nih. Lalu pick-up point-nya di depan. Nah, toko kedua itu IKEA Sentul, Sentul City, dibukanya 2019, kemudian sempat lakum lagi beberapa tahun, dan di 2021, itu buka tiga, tiga, ya bisa dibilang toko lah ya. Satunya di kota Beroparayangan, di bulan Maret, kemudian Jakarta, Garden City, di bulan September, kalau nggak salah. Kemudian ada IKEA Bali, tapi IKEA Bali ini memang kecil sih, dia nggak full-size store kayak kita. Dan recently, tahun 2022, kita juga baru buka IKEA Maltaman Anggrek. Itu tuh bulan April ya. misalnya bulan April, baru-baru banget buka gitu. Jadi sekarang tuh kita udah punya, 5 toko ya. 5 toko, karena sebenarnya kalau Bali, ya 5 toko plus Bali sih. Jadi 6 toko. Gitu. Nanti kita lihat aja. Ini IKEA Bandung sendiri, kita openingnya 2021, seperti yang saya bilang, ada 3 level, lokasinya di Kota Baru Parahyangan. benar-benar teman-teman disini udah pernah berkunjung ya, kesini jadi kebayang gitu, IKEA kayak apa. Nah, kalau ngomongin soal karir nih, di IKEA sendiri, agak berbeda mungkin ya. Kalau tradisional karir kan, seperti yang disini dilihat, biasanya dari, apa ya, karyawan gitu ya, karyawan co-worker lah, itu naik lagi ke team leader, naik lagi ke supervisor misalnya, terus jadi manager, terus jadi lain-lain gitu. Jadi secara hirarki, ada kenaikan seperti itu. Nah, di IKEA ada yang seperti itu, dan boleh. Tapi kita juga punya opsi juga, yang lain. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, dalam arti di IKEA ini kan ada banyak function, di store aja ya, di IKEA store ini ada banyak function. Ada sales, ada logistik, ada food gitu. Nah, itu boleh banget, misalnya dari komen masuk, terus aduh, saya tertarik di food nih, terus kalau ada kesempatannya, dan memang bisa gitu ya, secara skill dan knowledge juga masih bisa gitu, itu sangat memungkinkan dan sering terjadi gitu, pindah, pindah, geser sering, dari komen ke sales, dari sales ke komen, dari food ke logistik, dari komen ke logistik, juga ada gitu ya, jadi, dan jadinya arahnya tuh bisa, nggak selalu harus ke atas gitu, tapi bisa sampai ke atas lagi gitu. Kayak gitu. Dan bukan cuman di, mungkin juga, karena sekarang toko IKEA sudah banyak, seperti yang tadi saya jelaskan ya, bisa, bisa antar toko juga sih, banyak juga gitu, dari dulu, saya kan pindahan dari alam sutra, pindah ke sini, terus ada yang dari sentul, pindah ke sini, terus kemarin juga ada yang dari toko ini, pindah ke sentul gitu ya, jadi, sangat memungkinkan, kemungkinan, kemungkinan itu masih sangat terbuka. Dan, kalaupun emang rezekinya, bisa keluar negeri juga sih, tapi ya itu tergantung, again ya, semua itu tergantung akan ada kesempatan atau nggak, sama tergantung orangnya juga sih, gitu. Apakah mau, yang pertama, atau, dan mampu, gitu. Tapi mau dulu sih biasanya. Nah, ngomong soal communication and interior design, atau kita biasanya sebutnya comments ya, karena terlalu panjang kalau nyebut communication and interior design. Comment ini adalah salah satu function, dari store, oh ya, kita kerja di store, kita tuh bagian dari store team, di KBP, dari store team itu ada beberapa function, yang dikepali oleh store manager. Functionnya itu ada sales, ada logistik, ada iqafu, ada human resource, customer relation, operation sama kita, communication and interior design, atau commun. Nah, rolnya commun itu untuk, apa sih, nah ini, untuk present, dan communicating, iqafu, home furnishing offer. Dengan cara, apa, menciptakan home furnishing solution yang inspiring, dan relevan juga buat marketnya. Juga menciptakan, apa ya, commercial solution, convenience store solution gitu, jadi orang tuh, kalau belanja kesini tuh nyaman gitu, jadi selain menginspirasi, juga nyaman belanjanya gitu, ngambil, apa, shopping tools yang enak misalnya, dan lain-lain. Layoutnya juga, cukup lebar untuk orang lewat, ya gitu-gitulah ya, kurang lebih, tugas kita. Nah, di commune ini ada apaan aja sih, bagiannya, ini seperti ini nih, strukturnya, ada commune manager, kebetulan saya orangnya, kalau di KBP, kalau di toko lain beda lagi. Nah, di tim saya, itu ada, bisa dibilang ada empat departemen, ada visual merchandiser and activity, ada internal design, ada graphic communication, sama carpenter. tiga ini, dia punya leadernya masing-masing, dan punya tim juga, nah, kakak Iyot disini nih, disini nih, bertindaknya sebagai interior design manager, dan dia punya tim juga di bawahnya, ada interior design spesialis. Begitupun VM juga ada timnya, ada VM spesialis, sama graphic pun ada timnya, graphic communication spesialis. Nah, untuk internship sendiri, itu di mana? Sebenarnya, kurang lebih ada di sini. karena bedanya being an intern sama, untuk di kita ya, untuk di IKEA gitu ya, di IKEA Store, being intern, itu sebenarnya mengerjakan pekerjaan yang mirip sama yang dikerjakan spesialis sih, jadi intern-intern yang ada di kita tuh, ya kita anggapnya memang part of our team gitu, jadi kita bekerja bersama, kita tidak membedakan bahwa, karena dia intern, dia hanya mengerjakan pekerjaan remeh, tanda kutip gitu ya, kan sepada, jargon gitu, kalau magang mah suruh fotokopi aja gitu, atau bikin kopi gitu. Kita emang, we take all our intern as a team gitu, dan bekerja bersama, bedanya hanya, responsibilitinya lebih sedikit. Kalau para VM spesialis, interior spesialis ini tuh, mereka punya area masing-masing, biasanya intern tuh gak akan dikasih area khusus, mereka lebih ke nempel aja nanti sama para spesialis kita gitu, tapi kerjanya apa? Kerjanya sama, mirip. Nah sekarang pertanyaannya, kerjanya ngapain sih di Ikea? Apaan sih yang dikerjain sama Komin? Di Ikea? Nah ini beberapa contohnya sih, beberapa contohnya, apa yang biasanya kita kerjakan. Jadi kita bekerja dengan, seperti tadi ya, kita tuh kan untuk, mempresent Ikea range, gitu, dengan ada beberapa, apa disebutnya ini, media kali ya, disebutnya, ada medianya, ini ada kayak gini nih, ada di ruangan-ruangan ini, mungkin ada yang udah pernah ke Ikea tuh, masuk ke ruangan-ruangan tuh, room setting, nah itu juga, Kakak Yud ini nih timnya yang bertanggung jawab, untuk membuatnya inspiratif gitu ya, terus ada juga titik-titik juga, yang lain juga di sekeliling store gitu ya, dan juga bukan cuma di area pamer, tapi juga di area fungsi gitu ya, kayak restoran, kantor, itu juga ada juga role kita di situ, gimana caranya kita bisa mendesain si area ini, tetap merepresentasikan brand Ikea, dan berfungsi dengan baik, secara desain berfungsi dengan baik, gitu, kurang lebih, nah nanti, kalau intern di sini ngapain, ya ngerjain ini, salah satunya, barengan sama spesialis kita gitu, ya ngerjain room setting, ngerjain pekerjaan, restoran juga gitu ya, desain restoran, desain room setting, dan lain-lain, jadi sama aja sih, cuman itu bedanya tadi, responsibility-nya lebih kecil lah, kita nggak akan kasih full responsibility untuk intern, karena ya, ya beda lah, ini juga apa, level of experience-nya juga beda, oke, terus, sehariannya ngapain, nah inilah kira-kira nih, jadi bedanya, kenapa saya kasih full ini, ini bedanya, kerja di Ikea mungkin ya, dengan misalnya kerja di, konsultan desain gitu misalnya, saya nggak tahu ya, biasanya kan kalau kerja desain itu, banyaknya di balik meja ya, desain aja, nah tapi kalau di Ikea itu nggak, kita bekerja dari mulai, desaining, brainstorming, meeting, sampai implementation, sampai implementation pun kita ngerjain, sampai, kadang, apa, laminating sticker, sampai ngechat, gitu ya, dan sekarang juga kita kan punya, apa nih, punya, inisiatif-inisiatif baru, kayak bikin video, gitu ya, bikin digital content, terus bikin, desain service juga, itu kita juga mengerjakan, dan bahkan, karena kita adalah part of, store team, in the end, gitu ya, in the very peak day, saat Ikea ini ragi, rame banget nih, kadang-kadang kita juga bantuin, function lain juga nih, kayak misalnya, di sini nih fotonya nih, kita lagi bantuin, menyejikan es krim juga, karena, karena kita lihat di Ikea gimana ya, misalnya, memang tiap orang punya fungsi, tiap function punya rolnya masing-masing, tapi, saat, saat, dimana si, momen-momen yang membutuhkan, apa ya, togetherness, kita punya value namanya togetherness, jadi togetherness buat kita itu, ya saling membantu, saling bekerja sama, karena kita punya tujuh yang sama, gitu, yaudah kita ngelepasin, kasarnya kita ngelepasin, role kita, ya kita bantu aja sebisa kita, apapun itu, saat itu, kebetulan, tim Ikea pun lagi kewalahan, gitu ya, yaudah kita bantuin, kadang-kadang, tim kasir lagi kewalahan, gitu ya, karena sebagian banyaknya, customer, ya kita bantu kasir, jadi, dan kita tidak melihat itu, sebagai sesuatu yang, buruk, justru itu sesuatu yang, apa ya, fun juga ya, kadang-kadang ya, untuk tahu, oh ternyata pekerjaan, di function lain itu gini ya, gitu, seru juga ya, ternyata gitu, sedikit keluar dari, apa yang bisa kita lakukan, sehari-hari, dan ini tim saya, sekarang ini nih, tim saya, tim kebanggaan saya, termasuk IUD, disini, sekarang ada 22 orang, ya itu, 22 orang, termasuk intern, ada 2 intern, gitu, jadi kurang lebih kayak gitu, kita kerjanya di, Ikea, Yud mau nambahin mungkin, mungkin, belum di-unmute, kayaknya, udah kedengeran, kedengeran, nggak ya Bu, kedengeran, cuman, yang di Mas Denis, mungkin perlu di-mute, kalau Mbak Yud, bicara, kalau dua-duanya di-unmute, jadi, memang jadi, apa, berjema, gitu ya, silahkan, halo, 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 paling aku mau coba nambahin sih, kalau misalnya mungkin lebih ke ID, kalau ID dengan media-media yang sebelumnya, tadi kita jelaskan, kita ada satu lagi sih sebenarnya, service baru, dari Ikea itu sendiri, namanya interior design service, jadi ini sebenarnya, seperti mini konsultan, gitu, jadi, untuk ID khususnya, kita memang, ada pekerjaan, yang tidak hanya di store, seperti yang tadi lakukan, tapi kita juga melayani customer langsung, dengan memberikan jasa desain, gitu, jasa desain yang disebut dengan interior design service, ini kayak mini konsultan sih, kalau di Ikea, gitu, kesehariannya pun sama, kita meeting dengan customer, kita memberikan solusi, dengan meeting-meeting online, ataupun ketemu langsung, dan, biasanya memang, orang yang bekerja di bagian, interior design service ini, tidak terlalu banyak, terlibat di floor, gitu, atau di, media-media yang tadi disebutkan, sama Mas Denis, itu aja sih, kalau misalnya, mau aku tambahin, soal interior design, pekerjaan interior design, di Ikea, itu. Nah, oke, oke, jadi ya kurang lebih kayak gitu ya, kerja di Ikea teh, gambarannya lah, nah, sekarang untuk internship-nya sendiri nih, Ikea itu kan perusahaan yang cukup kompleks sebenarnya, dan kita punya banyak sekali informasi, gitu ya, tentang how we do things, bagaimana cara, display, dan segala macam, nah, untuk intern mungkin, karena, karena tadi saya bilang, internship pun akan, ikut melakukan hal yang sama dengan spesialis, pastinya akan ada, basic training program, ya ini, yang ada di sini, ada, store layout, orientation, untuk mengenalkan Ikea store tuh, lewatnya apaan aja sih, gitu ya, karena kalau nggak tahu nanti, nyasar, kalau Ikea ini, cukup besar soalnya, apalagi yang full size store kayak kita, gitu, terus ada daily testnya, ngapain aja sih daily test kita, rutinnya apaan aja, gitu ya, terus introduction to shopping customer, itu bagaimana cara customer belanja, jadi kita juga tahu, gitu, bagaimana meng-create solution yang tepat, untuk, apaan, customer shopping experience, gitu ya, dan yang terakhir, yang paling penting, Ikea range presentation itu sendiri, bagaimana Ikea, cara Ikea mem-present range-nya, gitu, present dan display range-nya tuh gimana caranya, ada, ada set of, guidance lah, let's say ya, atau framework, untuk hal ini, gitu, nanti intern juga akan dikasih knowledge untuk ini, karena, ya, mereka akan mengerjakan hal yang kurang lebih sama, sama spesialis kita, terus milestone-nya gimana sih, biasanya, gitu ya, yang pertama kita open dulu, time slot-nya, atau slot-nya sendiri sih, jadi kita sebenarnya kalau internship itu open throughout the year, tapi memang terbatas, gitu ya, sekarang kita sedang cari, dua ya, dua, dua orang, doang sih, nah slot-nya ini akan sangat tergantung dari kebutuhan kita, saat ini memang kita butuhnya dua, tapi nanti kalau misalnya memang ada kebutuhan ekstra, ya pasti kita akan, apa, undergo si recruitment process lagi, gitu, kita akan cari, yang intern di sini, itu sistemnya, ya karena tadi ya, karena tadi mungkin kerjanya juga mirip sama spesialis, ya yang mau jadi internship di sini juga, prosesnya sebenarnya mirip dengan spesialis, gitu, jadi ada recruitment process, jadi ada kasih CV, nanti kita juga akan ada interview process, gitu ya, nanti kita juga pilih, gitu, yang apply, juga nggak semuanya bisa kita terima, karena ya itu tadi, slot-nya memang terbatas, gitu ya, gitu, jadi setelah interview, recruitment process selesai, setiap yang terpilih, yaudah nanti kita akan ada kontrak kerjasamanya, dengan intern ini, gitu ya, selama sekian lama, nah untuk internship program ini, di kita paling minim, paling sebentar maksudnya, itu tiga bulan, bisa tiga bulan, bisa enam bulan, atau bahkan bisa satu tahun, gitu, jadi tergantung dari, pertama dari kebutuhan, sama tergantung dari ketersediaan waktu, dari intern itu sendiri juga, akan ditempatkan di mana, ya sesuai dengan background pertama, atau ditempatkan sesuai dengan, ikianitasnya juga, kalau misalnya kita sekarang, kayaknya lebih banyak, itu di, interior gitu ya, ya mungkin akan ditempatkan, yang lebih banyak di interior, we'll have basic training, kayak tadi yang saya jelasin, dan we'll involve directly, incoming project, during internship program, jadi yang tadi saya jelasin juga, ya ikut, ikut bekerja bareng kita, gitu, gitu, nanti setelah internship saya sendiri, kalau memang ada, perlu report, ya nanti kita bisa support, beberapa data, kalau diperlukan, untuk si report ini sendiri, tapi kalau misalnya, ada report yang akan, dikeluarkan, dari, saya ke external IKEA, itu perlu, perlu, apa, review dari manager, dan dari HR juga, gitu, untuk si report ini sendiri, gitu, nah ini, intern dapetnya apaan aja sih, gitu ya, kewajiban dan haknya apaan aja, ini biasanya HR sih yang jelasin, tapi gak apa-apa, HR lagi pengalaman, haknya dulu ya, yang enak-enaknya dulu nih, seragam, seragam akan di support dari kita, kayak saya nih, saya sekarang pakai seragam juga, sama Yud juga nih, jadi kita selalu pakai seragam, kayak tadi juga kan saya lihat, saya kasih lihat fotonya, itu pakai seragam, jadi seragamnya di support, dari kita, dari IKEA dikasih, dikasih pinjem sebenarnya, seolah kalau udah selesai intern, ya dibalikin lagi, at no cost, jadi gratis, dipinjeminnya, terus ada subsidized meal and drink, dan IKEA coworker facility, jadi kita punya ada, seperti kantin karyawan, tapi saya sih gak tega, yang nyebutnya kantin, karena bagus soalnya, kita nyebutnya coworker restoran sih, disitu ada makanannya, 10 ribu, per makan, per meal, ukur rata, terus kalau masalah minum, kopi, soda, teh, putih mah, udah free flow aja, kalau minuman mah, terus dikasih allowance juga, 100 ribu rupiah, per kedatangan, dibayarkannya, itu seperti gajian ya, saya ingat saya sih, jadi per akhir bulan gitu, ini terhadap absen, biasanya intern pakai absen, terus dilihat di recap, absennya berapa lama datangnya, ya dibayarkannya sesuai kedatangan aja gitu, terus basic training to support daily work, terus kewajibannya apa ya, karena intern itu juga in a way, tetap jadi coworker kita, ya harus ikut IKIA role juga gitu ya, jangan kerja misalnya, terus apalagi, cara berpakaian, cara bersikap, terus area-area mana yang, apa, yang berbahaya, yang harus diketahui kan, pokoknya semua IKIA role itu, harus tetap di apply, eh harus apply juga by intern, terus ya working in a shift, kalau misalnya memang diperlukan, makanya nih, intern di kita ini bukan intern yang, bisa setengah hari kerja, terus setengah hari kuliah ya, jadi intern kita ini full time, hitungannya, jadi memang full time bekerja di sini, karena shift-nya pun nanti akan, ditentukan oleh kami gitu, oleh manajernya, bisa jadi kerja, kalau normal kerjaan kerjanya sih, Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5, itu jam kerjaan normal kita, terus 40 jam seminggu, 5 hari kerja, 2 hari libur, itu standar kita seperti itu, dan akan selalu begitu nanti shift-nya, cuman mungkin, apa namanya, cuman mungkin nanti kalau shift-nya itu, hari apa masuknya, bisa jadi, masuk pas, apa, tanggal merah, masuk pas, weekend, itu juga bisa jadi, gitu, itu juga bisa ada kemungkinan juga, karena shift-nya itu akan diatur dari, manajernya masing-masing, terus ada fulfill administration requirement, kayak misalnya ID, CV, transcript, segala macem, karena itu kan akan dibutuhkan untuk, administrasi kita ya, dan nantinya juga akan, ada kontraknya juga, di kita sebagai intern gitu ya, hitam data seputihnya lah, bahwa memang benar, itu juga bisa ditunjukkan juga ke kampus, karena emang benar nih, gue udah intern di IKEA, selama sekian bulan, ya, pakai solat kontrak itu juga udah, legal lah ya, udah legit lah ya, jadi bilang, terus, ini tadi saya sempat ngomong, semua report yang, untuk di luar IKEA urbanization, harus divalidasi oleh HR sama function manager, yaitu oleh saya, gitu, oke, terus kalau mau jadi intern, syaratnya apa nih, nah inilah syaratnya, bisa student, atau first graduate, kita menerima dua-duanya, tapi kalau student, itu harus pass at least, tahun ketiga, karena kita, karena tadi ya, balik lagi ke, intern nanti akan melakukan hal yang mirip, yang dilakukan oleh spesialis, jadi kita juga perlu, intern ini punya, basic skill sama basic knowledge, jadi kalau tingkat satu banget, gitu ya, terus langsung intern di kita, wah susah juga, karena, kita gak punya, capability untuk mengajari, orang yang baru mau jadi desainer, kasar lah, gitu, computer provision, design, kita pakainya Revit, SketchUp, sama Adobe, AutoCAD juga kita ada ya, tapi sebenarnya, jangan dibayangin, yang render-render, gila gitu ya, enggak sih, kita, gak pakai render sama sekali, bisa dibilang, render kita ada di dunia nyata, dijadiin aja langsung, makanya render lama-lama, gitu, jadi sebenarnya, gak perlu, takut juga kayak, aduh gak bisa ngerender, udah gak pernah dipakai, kalau di Kiamat, gitu, yang penting, si desain, apa, si desain software ini, hanya untuk, presentasi aja sih, maksudnya, ngasih lihat, bertukar informasi, sama orang lain, oh nanti bentuknya kayak gini, kurang lebih, ada yang perlu di, berubah apa enggak, kayak gitu sih, lebih kesarana komunikasi aja, bisa dibilang, gitu, terus ini juga penting, have a hands-on approach, toward computing design, karena itu tadi, kita gak, kita gak expect, designer kita, atau spesialis kita, atau intern kita, untuk hanya di, belakang meja, ya kita mengerjakan, semuanya sendiri, ya ngebor, ya naik tangga, ya pasang lampu, kadang-kadang, ya ngechat, gitu ya, jadi semua kita mengerjakan, tim saya, yang akan, tim saya, tim komin, yang mengerjakannya sendiri, walaupun memang, ada beberapa, pekerjaan ya, yang, tetap perlu vendor lah ya, karena, terlalu besar, pekerjaannya, atau terlalu berat, gitu, ada yang begitu, tapi most of the time sih, kita ngeperjakan sendiri ya, gitu, jadi kalau yang, tapi kalau misalnya, aduh, belum bisa nih, belum, belum, belum pernah megang bor, gitu, bisa enggak ya, nah, kalau kita ngeliatnya, bukan masalah, kayak tadi, kita ngeliatnya, yang penting mau dulu deh, mau belajar dulu enggak, kalau misalnya, mau belajar, ya itu masih mending, masih oke lah, tapi kalau misalnya, belum pernah megang, tapi enggak mau ya, itu mah, mungkin IKEA bukan tempat yang tepat aja, untuk, kamu, gitu ya, kalau memang, ternyata, aduh, enggak cocok, aku mah, enggak suka, yang begitu-begitu, ya enggak apa-apa juga, gitu kan, masih banyak pilihan yang lain, mungkin memang IKEA bukan tempat yang tepat aja, terus intensif program, akan berlangsung selama, kurang lebih, eh, kok kurang lebih sih, paling sebentar, tiga bulan, maksimal satu tahun, gitu, terus yang terakhir itu, willingness to be working in retail store, with a shift scheduling, seperti sudah saya bilang ya, jadi, schedule-nya juga, enggak, tentu, gitu, bukan enggak tentu sih, biasanya sih, sudah sampai Jumat, tapi ada juga masa-masanya, masuknya satu minggu, masuk pabrik holiday, masuk malam, masuk pagi banget, ada juga, tapi tetap 8 jam kerja sehari, 40 jam, minggu, jadi, sehari itu enggak boleh kerja lebih dari 8 jam, kita atur itu juga sih, jadi enggak mungkin misalnya, kerjanya dari jam 8 pagi, sampai jam 8 malam, Halo? Ya, jadi enggak mungkin kayak gitu, oke, dari saya itu aja sih, habis ini sih, mungkin Yud mau cerita sedikit, soal pengalaman bekerja di Yud, selama berapa tahun Yud? Satu tahun lebih ya, kalau mau gue mute soalnya, pengalaman kerja ya, di IKEA sendiri, udah hampir 1 tahun lebih, sangat menyenangkan, mungkin karena, saya udah kerja kurang lebih 9 tahun, dengan background awalnya retail, terus pernah kerja di konsultan juga, selama 6,5 tahun gitu, sampai akhirnya saya kerja di IKEA, gabung bersama tim komin, sangat menyenangkan, karena banyak hal baru yang saya pelajari gitu, walaupun, basic saya tetap interior gitu, perjalanan karir saya dari awal sampai sekarang interior, tapi, ini kayak hal baru sih, kayak taman bermain yang baru gitu, dengan bidang-bidang yang, mungkin, teman-teman, nggak nyangka aja gitu, oh kita bisa belajar hal seperti ini di IKEA, jadi banyak hal-hal baru yang saya dapatkan sih di IKEA, dan, yang saya senangnya adalah, kesempatan, berkarirnya itu, tidak, tidak melulu bisa hanya di interior gitu, kita bisa mencoba hal-hal lain gitu, mungkin teman-teman ada yang tertarik, setelah menjadi interior, tapi tertarik akan hal lain, itu tuh sangat memungkinkan di IKEA gitu, kita dapatkan, itu sih yang, selama satu, hampir satu setengah tahun, saya rasakan kerja di IKEA, dan, IKEA juga punya, nilai, value yang, paling, dijunjung tinggi, yaitu kebersamaan, togetherness, itu sangat terasa banget sih, di perusahaan ini, jadi, saya nggak pernah takut, kerja sendiri di sini, karena selalu ada, orang-orang yang bisa, membantu, tim kami gitu, interior, walaupun itu beda, function, atau beda departemen sih, gitu, itu sih sejauh ini, kalau pengalaman dari saya. Iya, jadi gitu kira-kira, kerja di IKEA, dan internship di IKEA, kurang lebih, menarik atau nggak, kalian yang decide sih, sebenarnya ya. Cuman itu yang bisa kita share, kalau misalnya ada yang mau tanya, silahkan. Oke, terima kasih Mas Dennis, Mbak Yud, sharingnya. ini, kebetulan tadi, ada juga yang menarik sih, kalau saya mau menanggapi, bagian karirnya itu, jadi nggak jenjangnya, hanya vertikal gitu ya, tapi bisa, ke samping lah, ke sana, pindah divisi, dan lain sebagainya itu. Saya jadi ingat, ini kan IKEA dari Swedia ya, asalnya ya. Betul, betul dari Swedia. Saya jadi ingat, pernah baca buku, butuh tulisannya Eric Winner, tentang, apa, judulnya tuh, Geography of Bliss gitu, kalau nggak salah, jadi dia keliling dunia, untuk cari tempat yang membahagiakan. Salah satunya itu, Swedia, salah satu poinnya itu, di Swedia, dan daerah Skandinavian sana itu, karena di sana, memang, orang itu bisa jadi apapun, jadi kalau tiba-tiba, di umur, walaupun di umur udah tua gitu, tiba-tiba mau pindah profesi, itu boleh banget gitu, jadi secara sosial, secara, secara profesional, itu sangat memungkinkan gitu, misalnya tiba-tiba, seorang, tukang daging katanya, terus tiba-tiba, udah umur lima puluhan, saya nggak mau jadi tukang daging lagi, saya sekarang mau jadi, musisi, terus tiba-tiba dia jadi musisi, ya sudah gitu, boleh-boleh aja, kayak gitu, jadi kayak tadi, pas lihat, yang karirnya, boleh ke sana, boleh ke sini, terus ada kemungkinan, bisa nanti dikirim ke luar negeri lah, segala macam tuh, kayaknya memang sesuai dengan, spiritnya tadi gitu, yang saya baca, dan juga sesuai dengan, MBKM ini, karena sekarang kan, memang, Pak Mas Menteri baru ini, menggencarkan program MBKM-nya ya, jadi kampus merdeka, mahasiswa itu boleh, jadi kalau dulu itu memang, kalau anak interior misalnya, dia harus interior, dari awal sampai lulus kan ya, kayak Mbak Yud dulu, waktu KP pun, kayaknya, pilihannya hanya di konsultan, atau kontraktor, pokoknya divisinya harus, desain interior, terus bidangnya harus, bidang interior gitu ya, jadi benar-benar, kalau tadi tuh, ada di divisinya, kombin itu ada, kadang-kadang, kalau misalnya, divisi lain perlu bantuan, misalnya kita ngebantu, kerjaan lain, misalnya tadi ada yang kerja, mungkin ngerjain apa, ngerjain apa, itu kayaknya, mungkin kasarnya tuh, haram gitu, kalau dulu ya, kalau sekarang malah, bebas, kayak jadi, misalnya, anak interior ini, mau magang, di perusahaan, yang memang dia, diturunkan langsung, misalnya di, di lapangan, terus malah lebih ke arah sosial, gitu ya, sosial masyarakat, walaupun misalnya, ada hubungan dengan interior, nah itu, itu boleh banget, jadi makanya, sekarang ini justru kesempatan, mahasiswa untuk, jadi lebih, luas sebetulnya, karena dari kampusnya pun, sekarang sudah tidak terlalu banyak, hal-hal yang mengikat lagi, walaupun memang, ya kalau bisa interior, ya tetap kerjaan utamanya interior, tapi dia bisa, ngerjain banyak hal, jadi pengalamannya juga mungkin, lebih luas, gitu, nah itu, itu sebetulnya yang memang, makanya kuliah tamu, tape ini, dari kemarin juga sebelumnya, ada kuliah tamu, dari bidang perkapalan, jadi interior, di bidang perkapalan, jadi kita tujuannya memang, untuk memberikan inspirasi, bagi mahasiswa itu, bahwa, yaudah sekarang, mumpung Anda boleh, sebebas-bebasnya, Anda cari di bidang yang memang, walaupun interior, tapi bidangnya mungkin, nggak harus selalu konsultan, gitu, mentok di konsultan, tadi mungkin, tadi kan Mbak Yud, di interior design specialist, manager ya, jadi, mungkin kalau, ternyata, ada yang cocok, malah anak interior, ke visual merchandise, ya mungkin dia, malah bisa di visual merchandise, gitu, kayak gitu ya, jadi nggak harus, nggak harus yang bener-bener, itu harus di situ, gitu, kayak gitu lah, buat para mahasiswa, mungkin ini kesempatan yang bagus, gitu ya, mulai sekarang, bisa dimana aja, selain konsultan, atau kontraktor interior, tuh, berbagai bidang, dan, dan juga, industri tuh, sangat terbuka, untuk internship, ataupun magang, disini tadi, ada beberapa anak, semester satu, kayaknya yang tadi gabung, tapi, pas denger, ini minimal tingkat tiga, jadi dia kayak keluar lagi, udah kayak, tapi, sebetulnya tadi saya sampaikan, nggak apa-apa, gabung aja dulu denger informasinya, kan nanti juga, pada saat waktunya, nih, IKEA akan selalu membuka program ini, gitu, nggak apa-apa, nah, untuk yang lain, mungkin kalau ada pertanyaan, silakan, mumpung, Mas Deniz dan Mbak Yudnya, lagi on disini nih, jadi bisa langsung jawab, kalaupun, misalnya, ternyata, nanyanya nyusul, ya di grup, nanti paling saya yang, menyampaikan, gitu, ini kayaknya masih pada malu-malu, dan banyak yang lagi, kerja juga kayaknya, lagi di kantor, oh iya, selain KP kan, yang internship ini, bisa nggak ya, yang magang, gitu ya Mas Deniz, jadi, dia sudah lulus KP, tapi dia sebelum, ambil TA, dia mau magang dulu, gitu, jadi nggak, tidak ada surat, dari, kampus, kalau kayak gitu, berarti dia magang secara pribadi, gitu, boleh nggak ya? Boleh sih, kan tadi, saya sudah menitikan juga, jadi, sangat boleh, kalau misalnya, dan ada juga ya, yang gitu, kayaknya yang terakhir di sini, gitu sih, jadi dia sudah selesai, semua, petak kuliahnya, tinggal, saya lupa antara tinggal TA, atau tinggal sidang, tinggal sidang ya, tinggal sidang, yaudah dia mulai, intern aja di sini, gitu, boleh banget, karena kan, sebenarnya kalau, mungkin kalau dari itinah sendiri, harus ada surat, KP atau apa, tapi kalau dari kita sih, itu tadi, yang mau intern di sini, kita akan treat seperti, ya apply kerja aja, hitung-hitung latihan apply kerja, kayak apa, gitu, jadi memang silahkan apply aja, tapi nanti akan melakukan, kita akan melakukan proses recruitment, gitu aja sih. Sip, bagus, bagus. Ya, jadi di luar KP juga bisa ya, kalau KP memang, pasti ada surat pengantar dari kampus, karena kita kan melihat, jadi yang mau KP itu diseleksi dulu gitu ya, kasarnya di kampus kan, dia minimal, berapa SKS, sudah lulus berapa aja, terus, pokoknya kalau udah eligible, baru kita kasih surat pengantar, nah itu yang KP. Berarti kalau, sudah lulus KP sih, otomatis memang mereka eligible, untuk magang dimanapun sih, kalau udah lulus KP. Jadi kalau hamil nunggu sidang, gitu-gitu, ya nggak usah, ada surat pengantar lagi pun, sebetulnya mereka udah eligible. Tapi untuk yang KP mungkin ada bagusnya sih, kalau dilampirkan ya, jadi kita juga tahu bahwa, oh ini emang sudah boleh gitu, udah waktunya kerja praktek, dan intern kita, ya silahkan. Kalau itu emang harus, karena kita juga nanti akan, biasanya fakultas akan minta surat keterangan dari IKIA-nya juga, bahwa dia sudah diterima, terus nanti kalau udah selesai, ada surat keterangan, bahwa dia sudah selesai, gitu, dari industri atau kantornya. Ya, bisa sih. Sama itu juga kan, kita sebenarnya punya surat kontrak itu kan. Ada penilaian juga, Mas Deniz. Jadi Mas Deniz diminta dinilai dari kantornya. Nah, nilainya itu nanti saya masukkan ke, penilaian kelulusan KP-nya. Kalau nilai di kantornya jelek, ya otomatis nilai mata kuliahnya juga jadi, juga kan jelek, karena persentasenya besar. Penilaian dari kantor itu, dengan penilaian dari pembimbing itu, persentasenya besar, kayak gitulah kira-kira. Detail-detail kan bisa di, maksudnya kalau untuk formnya, tinggal nanti kita kasih lanjutan aja. Nah, itu kayaknya saya mau sempat menanya juga. Oh, Mbak Yud, tadi kan jelasin ini ya. Ini saya, ini saya nanya-nanya dulu aja, sebelum ada Mas Soe yang nanya ya, karena kayaknya sih memang ini pertanyaan yang akan muncul. Cuman mungkin Mas Yud aja belum kepikiran. Tapi nanti kalau udah selesai, itu biasanya mereka nanya ke saya. Kalau udah selesai aja baru nanya di grup gitu kan. Biasanya gitu tuh. Nah, tadi itu Mbak Yud cerita tentang tim ID ya, yang dia lebih kayak konsultan gitu ya. Lebih kayak konsultan. Nah, itu saya juga sempat lihat kayaknya di website IKEA tuh, dulu memang bisa ada konsultasi desain interior gitu ya. Jadi nanti desainernya yang menentukan apa aja yang cocok untuk ruangannya gitu ya. Nah, itu tuh berarti kan termasuk, kalau ada intern di situ gitu ya, berarti termasuk mereka juga akan survei ke lapangan gitu ya. Oke, kalau mungkin aku jelasin dikit, kalau di interior design service namanya, kalau di pikir itu mungkin agak berbeda nih. Bu Gina, kalau konsultan pada umumnya, pasti kita ID-nya terjun langsung ke lapangan untuk kayak mengukur, atau site visit lah ya. Kalau di interior design service ini, kita tidak melakukan hal itu. Jadi kita punya tim vendor yang mereka yang akan melakukan pengukuran biasanya. Site visit-nya sama tim vendor gitu. Kita hanya menerima bentuknya gambar kerja dan kayak macam video dan foto sih. Nanti setelah itu baru tip interior design yang akan memproses gambar tersebut menjadi desain gitu setelah berkomunikasi sama onar. Misalnya sih gitu. Jadi kita memang tidak terjun langsung sih ke lapangan untuk service yang interior design itu. Oke, oke. Bisa jadi gambaran juga kan dengan mahasiswa jadi kerjanya nanti kayak gimana gitu. Biasanya karena memang ada yang mahasiswa yang senangnya memang saya pengen yang sampai terjun ke lapangan. Ada yang mungkin saya nggak sanggup kalau harus terjun ke lapangan. Nah, itu mungkin biar mereka ada bayangan. Makasih Mbak Yud. Oke, ini kalau ada pertanyaan, mungkin mahasiswa boleh. Yang masih angkatan 2019-2020 juga boleh ya. Maksudnya nanya. Karena nanti kan juga pada saatnya Anda akan melakukan KP gitu. Walaupun nggak sekarang banget. Silakan. ada malu-malu nih biasanya. Belum kepikiran. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin. Bisa kita tutup nih. Kemayang tuh kayaknya ada yang nanya apa ya. Oh iya, ini tadi sebetulnya tidak tertutup untuk desainer interior saja ya. Kayak DP, arsitek tadi boleh ya. Boleh sih. apa, di kita pun backgroundnya lumayan beragam sih ya. Di tim saya sekarang gitu. Ada arsitek, ada desain produk, ada desain komunikasi visual, interior pastinya ada. Bahkan ada yang bukan lulusan desain pun ada. Karena kayak yang tadi mungkin cerita yang sesuai dia tadi ya. Sebenarnya kalau di Ikea sendiri, kita tidak diperkenankan untuk menilai orang berdasarkan backgroundnya aja. Tapi kita hanya bisa menilai orang berdasarkan skillnya dia. Apakah dia mampu dan bisa dengan role-nya yaudah gitu. Kita tidak memperkenalkan umur, latar belakang pendidikan, orang resi seksual mungkin ya. Kalau di sampai ke sasaran. Jadi kita tidak boleh mempertimbangkan itu menjadi penilainya jadi bias. Sebenarnya itu sih intinya. Jadi kita memang cukup terbuka sih untuk lulusan desain manapun atau bahkan yang non-desain selama memang bisa istilahnya membuktikan dirinya bahwa dia bisa atau mampu untuk di role yang kita cari. Padahal saya gitu sih. Baik. Kayaknya sih udah cukup banget. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mungkin baru pada nyusul-nyusul, nanti mungkin saya tanyain aja. Mungkin Jafri ke Mas Denis atau ke Mbak Yud gitu ya. Oke. Ini udah jam 2 juga. Kalau misalnya belum ada pertanyaan lain, mungkin kita tutup aja kali ya Mas Denis, Mbak Yud ya. Terima kasih banyak atas sharing-nya. Cukup bermanfaat. Ini juga sebetulnya nanti kayaknya tadi itu dari fakultas, dosen-dosen lain juga pengen bergabung tapi belum bisa karena bentuk dengan kuliah. Mungkin mereka bakal banyak nanya ke saya juga di grup. Nanti mungkin banyak bertanya-tanya gitu lah. Nah, terima kasih sudah hadir, Mas Denis dan Mbak Yud. Terima kasih sudah sharing. Sebelum kita tutup, mungkin saya akan coba foto dulu ya. Biasa saya foto screenshot ini juga buat mahasiswa nanti untuk ngeliat siapa saja yang hadir untuk saya buatkan sertifikat. Jadi, mahasiswanya tolong dibuka ya videonya. Coba. Oh, ini. Tentang. Oke, silahkan videonya dibuka. Kita akan coba foto sebelum penutupan karena nanti ini untuk saya nanti bikin apa itu namanya? Sertifikat. Oke, yang enggak ada webcam-nya oke lah. Oke, dimulai ya. Satu, dua. Ini enak saya kalau udah mulai. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Halaman berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak ya, Mas Deniz, Mbak Yud. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita sharing santanya cukup menyenangkan dan memaafkan kekurangan yang ini, yang ada. Semoga nanti tidak bosan untuk sharing lagi bersama kami. Dan ini, maaf juga nih, ada yang foto bombing. Biasa kalau kerja di rumah. Gak apa. Oh iya, kalau ada yang tertarik, ini bisa lewat Bina dulu ya. Nanti kita kontakan lewat Bina aja ya. Boleh, boleh. Atau ada misalnya di khusus di IG atau gimana atau mau di-sharing WhatsApp-nya Mas Deniz juga boleh? Enggak, saya ada link ini. Nanti saya share WhatsApp aja ya. Boleh, boleh. Ya, linknya di-share. Link pendaftaran, tapi tetap nanti kita akan butuh sisi dan segala macam. Oke. Sip, sip. Linknya nanti share ke saya aja biar saya share di WhatsApp group ya. Ya, itu cuma untuk pertarikan aja sih. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Deniz, Mbak Yud. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Nanti kami akan buka lagi mungkin kuliah tamu untuk semester berikutnya. Oke. Salamu'alaikum. Selamat siang. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih, Pak Yud. Selamat siang. Selamat siang. Eish. Terima kasih.